oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya disini ya dalam materi pemeliharaan mesin sepeda motor 11 TSM pertemuan ke 7 oke adik-adik menyambung materi yang kemarin yaitu memahami prinsip kerja sistem pendingin dan merawat secara berkala pada sistem pendingin nah indikator tetap yang sama menjelaskan prinsip kerja sistem pendingin mengkategorikan sistem kerja sistem pendingin dan menjelaskan prinsip kerja sistem pendingin oke sistem pendingin pada sepeda motor nah kemarin sudah kita pelajari fungsinya untuk apa sih yaitu untuk yang jelas mendinginkan mesin kendaraan pada suhu yang terlalu melebih batas wajarnya nah ini macam-macam pendingin ini kita jumpai di pertemuan yang ke-6 kemarin membahas selanjutnya materinya ya cara-cara menggunakan sistem pendingin air berarti menggunakan media air jadi pada saat ini ya kebanyakan pada kendaraan atau motor anda itu menggunakan sistem pendingin air sudah banyak kita ketahui misalkan pada kendaraan wajah fixen, cb, vario itu semuanya menggunakan sistem pendingin air cara kerjanya bagaimana sih yaitu nanti sistem yang dimana sistem pada pendingin di mobil sama prinsipnya itu sama ada radiatornya ada selangnya dan juga ada termostatnya ya kemudian ada juga cara kerja sistem pendingin oli nah ini pendinginnya agak beda ini jadi pendinginannya menggunakan oli ya biasanya digunakan pada suede apa pada motor apa biasanya pada motor satria ya contohnya itu ada nah Anda pelajari oke nah oli tersebut juga sebagai fungsi pelumas juga dapat menjadi pendingin oke adik-adik disitu materi-materi kita Anda pelajari semuanya kemudian bermanfaat terima kasih sampai jumpa pada materi selanjutnya selamat tinggal